Seorang yang bertariqah Qadiriyah Dia mengamalkan Umirid ulama Dari Tariqah Idrisiyah Ahmadiyah Atau dia mengamalkan Umirid Imam Shazri Karena ijazah Umirid Berlainan dengan bayat dan tarqib Ijazah Umirid Itu bagian daripada Izin Keberkahan mengamalkan satu dua Atau zikir Faedahnya luar biasa Karena hal ijazah itu Ada sir di dalamnya Ada rahsia di dalamnya Yang lain Apabila ada orang mengamalkan Sendiri tanpa ijazah Dari dunia Namun saya Sampaikan bahwa Hizib Bahal Itu ada dua macam Pengamalannya Yang pertama pengamalan orang-orang Yang ingin mencari Kesaktian Ya Tapi itu bukan Tariqah Tuna Laisat Tariqah Tuna Bukan Tariqah kita Tariqah kita Membaca Hizib Baca Allah Bukan mencari Kesaktian Khariqul Aadah Tapi kita mencari Kedekatan Kepada Allah Yang Maha Sakti Allah kasih Kesaktian Allah kasih Hebat Apa kata orangnya Gamak Tahu gamak ya Di kampung saya itu Kalau ada benda Yang safti Itu disebut gamak Mungkin sama lah Kalau ya Masa-masa lama Hizib Bahal Sebenarnya Bukan untuk Mencari Kesaktian Tapi lebih kepada Mendekatkan Liri kepada Allah Yang Maha Sakti Al-Takarruh Ilallah Itulah tujuan Daripada Imam Al-Araf Billah Abu'l-Hassan Al-Shaziri Al-Ghawsi Dia salah satu gelarnya Itu Al-Ghawsi Beliau Ghaws di zamannya Wali Al-Ghawsi Nama kecilnya Ali Kunyahnya Julukannya Abu'l-Hassan Abu'l-Hassan Ali Al-Shaziri Abdul Qadir Itu Juga Bawa Sayyidina Ali Yalur Sayyidina Hassan Jadi mereka Sama-sama Dari Sayyidina Hassan Jadi mereka Zuryat Nabi Sallallahu Alaihi Assalamualaihi Jadi bagaimana Kita membenci Dari Zuryat Nabi Ilmu ini Selalu Berkait Dengan mereka Hizib Bahal Hizib Bermakna Kumpulan Hizib Juga Bermakna Parti Hizib Juga Bermakna Kelompok Kunduh Hizbin Bima Ladehin Farh Setiap Hizib Setiap Kelompok Dia berbangga Dengan Kelompok Yafrahud Berbahaya Apalagi Hizib Ada suara Al-Ahzab Di Quran Itu plural Dari Hizib 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 Artinya Lalu Dalam Ilmu Quran Ada Sebutan Juzo Ada Ain Ada Hizib Pernah dengar Hizib Juzo Ain Yang dimaksud oleh Abu'l-Hazab Syazili Itu Yang berkait dengan Quran Bukan yang berkait dengan Parti politik Atau Pergerakan-pergerakan Sosial Bukan Tapi ini Al-Hizib Al-Quran Pengelompokan Pengelompokan Quran Jadi Quran Itu Ada Ada Di Kelompok Ada Bahagian-bahagian Dari Hizib Quran Diambillah Ayat Imam Abu'l-Hazab Diilhamkan Allah Dan Diizinkan Secara Rahani Untuk Mulai Satu Doa Ada Ayatnya Lalu Doa Ada Ayatnya Lalu Doa Ada Ayatnya Doa Yang Diinspirasi Dari Ayat Quran Maka Dia kasih Hanama Jika Berkaitan Dengan Taskir Penundukan Menundukkan Alam semesta Menundukkan diri Maka disebut Hizbul Bahar Bahar Berarti Laut Namun Bahut Laut pun Ada Lautan ilmu Kita sering Sebut itu Lautan ilmu Apalagi Lautan hidup Lautan masalah Itu disebut Hizid Maka orang yang baca ini Insyaallah Allah mudahkan Dia menhadapi Gelombang-gelombang hidup Insyaallah Hizid bahar Adabnya Biasa Kalau memulai Satu Hizid Hizid Manapun Tolik Mula Dengan Syahadat Kenapa Karena Barangkali Di waktu Kita Sebelum Baca Hizid Sempat Berfikir Sesuatu Yang Allah Tidak Ridha Sempat Terlintas Dalam Fikiran Ini Sesuatu Yang Membuat Kita Kufur Maka Lazim Mesti Kita Membaca Syahadat Untuk Mentajid Kembali Inilah kalam Nabi Sallallahu Aleyhi Hadis Muhammad Senantiasalah Kami Mentajid Memperbaharui Imanmu Harus Lalu Jadi Bahasa Arab Baru Segar Baru Segar Baru Segar Harus Lalu Disegarkan Kenapa Kemudian Zikir Mesti Di Istiqomahkan Setiap Pada Sholat Supaya Iman Yang Di Dalam Ini Dia Menjadi Segar Artinya Iman Dapat Jadi Usaha Dia Lusuh Dia Harus Dibersihkan Dia Harus Bertambah Terang Lagi Sese Nama Beliau Lalu Sahabat Bertanya Hadis Muhammad Bagaimana Caranya Rasulullah Jawabannya Kita Sudah Tahu Semua Nabi Mengatakan Perbanyak Kalimat Perbanyak Itu Tolkohnya Nanti Ulama Memberikan Dosisnya Untuk Pemula 165 Untuk Salik Sekian Untuk Yang Sudah Yang Salik Pemula 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 Sudah Hampir Usul Itu Sudah Ada Takaran Takaran Dan Jangan Mengambil Ini Sarat Saya Mengambil Ilmu Perubatan Kecuali Khatam Tahlil 70.000 Kali 7 Karena Ilmu Perubatan Ini Kadang-kadang Ada yang Medis Ada yang Non Medis Bahayanya Jika Dia Non Medis Kita Perlu Benteng Yang Luar Biasa His His Dan Dalam Hadis Kusi Allah Mengatakan La Ilaha Ilallahu His La Ilaha Ilallahu Itulah Benteng Yang Sebenarnya Benteng Aku Apabila Ada Kawan-kawan Kita Yang Bergerak Di Kalau Di Inabah Di Di Disini Ada Tuan Guru Jahid Beliau Juga Ada Rukyah Manara Itu Saya Ini Sangat Diperlukan Aurat Zikir La Ilaha Ilmah Sehingga Ini Menjadi Kekuatan Dia Lahir Batin Kadang-kadang Kalau Non Medis Yang Bawa Iblis Iblis Itu Aliz Zikir Dia Memindahkan Penyakit Dia Menyerang Seseorang Dengan Penyakit Dia Sebut Nama Allah Apabila Kita Tidak Kuat Tidak Lebih Kuat Daripada Dia Lewat Pasti Kenan Itu Sebabnya Saya Tidak Mengambil Tidak Mensirusi Dan Fokus Untuk Ilmu Rukyah Jadi Mohon Maaf Kalau Yang Minta Rukyah Biasa Saya Tidak Walaupun Ketak Tahlil Sudah Selesai Tapi Selesai Menurut Saya Menurut Menurut Allah Menurut Nafsi Ya Tapi Menurut Allah Kalau Saya Merugah Nanti Profesi Nanti Tidak Belajar Lagi Kampus Tidak Mau Buka Kitab Walaupun Buka Kitab Kita punya Semuanya Rukyah 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 Asik Dunia Asik Dunia Rukyah Asik 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 Jadi Saya Tidak Menyalahkan Jika ada Kawan Kawan Saya Kemudian Asik Di situ Dima'lumi Ya Hizb Bahar Jadi Bermakna Hizbul Bahri Berarti Doa Doa Yang Berasal Dari Quran Atau Dimaknai Dari Quran Untuk Penundukan Semudera Kehidupan Baik Hidup Yang Lahat Ataupun Hidup Yang Hidup Di Dunia Ataupun Di Akhir Lalu Boleh Memulai Setelah Kita Syahadat Kita Mulai Sebagai Tanda Terima Kasih Kepada Nabi Para Ulama Wabil khusus Imam Kita Yang Mengijazahkan Ini Guru Kita Mengijazahkannya Dan Akhasul Khusus Yang Menyusul Ini Itu Imam Abu Hassan Shaijah Imam Abu Hassan Shaijah Itu Guru Dari Abu Abbas Al-Mursi Abu Abbas Al-Mursi Guru Daripada Ibn Penulis Al-Hikam Jadi Hikam Yang Biasa Kita Baca Itu Semua Isi Hati Daripada Abu Hassan Shaijah Jadi Beliau Punya Murid Abu Abbas Al-Mursi Abu Abbas Tanya Apakah Engkau Tidak Menulis Kitab Menyusun Suatu Karangan Apa Jawapan Abu Abbas Al-Mursi Karya-karyaku Kitab-kitabku Adalah Murid-muridku Maksud Dia adalah Ibnu Abbas Al-Mursi Bukit Ada Murid Satu Lagi Ibnu Labban Ibnu Labban Ini Kitabnya Sekarang Sedang Dikaji Oleh Sahabat Saya Di Ribat Namanya Abu Ahli Baca Kitab Sama Mesti Mudah Wajah Lebih Mudah Daripada Saya Wajah Umum Yang belum Tau Tapi Luar biasa Silahkan Nanti Kalau Mau Kajian Kitab Itu Bisa Dengan Beliau Apabila Kami Di Ribat Itu Ribat Itu Bukan Satu Yang Buruk Jadi Ribat Itu Kecil Cuma Kita Istiqomah Buat Majlis Saya Usahakan Begitu Bahkan Kami Lelah Pun Saya Sengaja Pulang Hanya Untuk Buat Majlis Sebentar Istirahat Satu jam Jangan Lagi Karena Kita Hanya Ingin Mencari Perhatian Allah Bagaimana Cara Mencari Perhatian Allah Istiqomah Kita Minta Ampun Kepada Allah Atas Kurang Istiqomah Tidak Hizbul Bahar Setelah Kita Baca Al-Fatihah Untuk Nabi Assalam Untuk Buru Buru Bila khusus Imam Abul Hassan Sajar Dan Supaya Mursyid Ditoriqoh Kita Tidak Cemburu Ruhan Maka Bacakan Juga Fatihah Bacakan Bacakan Syekh Sallallahu 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 Syekh Fulal Syekh Fulal Sebut Supaya Mereka Tidak Cemburu Karena Para Awliya Ini Cemburu Lebih Tinggi Dan Cemburu Seorang Istri Dan Cemburu Nya Allah Lebih Dasyat Lagi Inna Allah Woyun Allah Maha Pencemburu Tapi Cemburu Bukan Cemburu Nafsu Cemburu Cemburu Yang hanya Dia yang Tau Maksud Lalu Dimulai Dengan Lafaz Bismillahirrahmanirrahim Saya tidak Usah Urai Karena Sudah Ada Berapa Kajian Kita Tentang Bismillah Ada Kalimat Inilah Pembukaan Mesti Dilazimkan Setiap Membaca Semua Wirit Allah Ya Allah Ya Ya Ali Ya Azim Pertama Allahumma Ya Allah Allahumma Itu Asalnya Bukan bahasa Arab Bukan bahasa Arab Tapi kemudian Dari bahasa Yang lebih tua Yang menjadi Pokok bahasa Arab Mereka Dalam bahasa Suriani Bahasa Arab Mereka Mereka Nyebun L Orang Arab Tidak Ada Fokal E Yang ada A H U Tidak Ada juga O Maka Kalau ada orang Baca Quran E Itu Salah Yang Namanya Himalah Himalah Itu Bukan E Majereha Itu Bukan Majereha Beda Ada Cara Baca Tidak 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 Sohai Baca Quran Itu Dia Belajarnya Lewat YouTube Dia Dengar Ada Seorang Syikh Mungkin Di Mekah Bismillahirrahmanirrahim Ambar Amin Dia Tidak Seperti Itu Falsih Quran Itu Wajib Diambil Dari Mulut Seorang Ahli Quran Bukan Dari Mulut Mp3 Bukan Dari YouTube Mesti Diambil Jadi Kita Membacanya Namanya Musasa Allahumma Allahumma Ini Salah Satu Nama Yang Ada Orang Yang Berdoa Dengan Ini Dan Ingat Allah Langsung Jawab Sahab Yang Allahumma Allah Mengatakan Ya Abdi Wahai Hamba Ada Ada Apa Dengan Muhai Amba Maka Ketika Baca Allahumma Coba Baca Allahumma Jadi Yang Hanya Hamsah Allahumma Allahumma Apabila Membacanya Dengan Benar Maka Akan Ada Rasa Disini Seperti Kita Sedang Menghujab La Ilaha Ilaha Maka Teknik Untuk Menggetarkan Kholma Tidak Hanya La Ilaha Ilaha Dapat Juran Allahumma Allahumma Apabila Kita Baca Allahumma Ya Allah Inilah Hambam Allahumma Ya Allah Ya Ali Ya Ali Wahai Maha Tahu Sebelum Kita Berdoa Allah Sudah Tahu Hanya Kita Sebelum Kita Meminta Bahkan Sebelum Kita Dicipta Allah Sudah Tahu Kita Bakal Minta Apa Berarti Berdoa Itu Bukan Memberitahu Allah Seperti Yang Diakini Kebanyakan Orang Allah Kebanyakan Orang Memahami Bahwa Kita Berdoa Mengingatkan Allah Sehingga Apabila Hajatnya Belum Kabul Dia Katakan Ya Allah Engkau Lupa Hajatku Aku Kasih Tahu Lagi Orang Seperti Ini Su'ul Adab Secara Bahtia Inilah Yang Disebut Menuduh Allah Yang Dikatakan Oleh Iman Mata Ila Tola Buka Engkau Menuntutnya Memintanya Tapi Engkau Sedang Menuduhnya Ini yang Banyak terjadi Pada Kebanyakan Hampa Kita Sangat Menyangkan Itu Akibat Kita Tidak Bermakrifat Kepada Allah Yang Yang Aku Minta Sedikit Kecil Bagi Tapi Yang Kau Persiapkan Lebih Besar Cara Meminta Ya Azim Apa lagi Baca Allah Ya Ya Azim Ya Halim Halim Apa Halim Halim itu Secara Harfiah Bermakna Yang Maha Santun Tapi Santun Pun Masih Kurang Langkaplah Allah Itu Apabila Ada Hambanya Durhaka Kepadanya Melanggar Perintahnya Lalu Allah Membiarkan Bahkan Memaafkan Menunggu Si Hamba Maut Obat Bahkan Allah Masih Beri Dia Rezeki Ini Yang Disebut Halim Jadi Halim Itu Apa Terjemahan Itu Lebih Dari Santun Ya Sopan Santun Lebih Dari Lembut Pengertian Lebih Dari Seperti Seorang Ayah Melihat Anaknya Anaknya Nakal Lain Ibu Ibu Langsung Histeris Ada Apa Dengan Anak Aku Tapi Soal Nanti Biasa Urus Dia Sedang Menghabiskan Energinya Biasa Begitu Kalau kita Bisa memahami Persoalan Anak Seperti ini Allah Lebih Faham Urusan Kita Daripada Kita Memahami Anak Itu Juga Sebabnya Ada Seorang Sheikh Seorang Kiai Di Anak 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 Berfakwa Yang 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 Hori Hori Yang Asing Itu Dibiarkan Enggak Tidak Tapi Tidak Lama-lama Dia Kembali Kejalan Allah Dan Sekarang Setiap Hari Mempelajari Terkasi Allah Karena Kiainya Faham Guru Gurunya Faham Ini Anak Dia Sedang Hal Hal Itu Ekstase Ada Ekstase Nafs Ada Ekstase Akli Akal Maka Orang Yang Terlihat Nakal Kritis Mungkin Orang Tuduh Dia Libra Padahal Bukannya Ada Ekstase Ruhani Ekstase Ruhani Yang Terjadi Pada Serina Abu Mansur Al-Hallal Yang Terjadi Pada Syekh Siti Jena Di Malaysia Mungkin Ada Juga Tokoh Yang Serupa Dengan Orang Belum Tau Saya Di Banjar Saya Temu Juga Ada Namanya Syekh Abu Lung Abu Lung Itu Sama Yang Saya Siti Jena Tapi Syekh Abdul Hamid Abu Lung Beliau Berkawan Dengan Syekh Al-Banjar Sama Sama Berangkat Ke Mekak Itulah Masa-masa Syekh Dawud Fatan Ada Israwak Ada Syekh Usman Bintan Bintan Al-Wahab As-Sarawak Al-Makki Saya Punya Seanat Ilmu Usul Fikir Lewat Beliau Dan Beberapa Kutub Serta Kita Tetap Saja Jalunya Syekh Yasir Abdulkarim Amrullah Ya Apabila Beliau Ngambil Dari Syekh Abdulkarim Atau Semasa Berhenti Beliau Bertemu Dengan Syekh Ahmad Zain Dan Syekh Bakrish Shattah Kembali Hizib Allahumma Ya Allah Ya Alim Ya Azim Ya Halim Wahai Yang Maha Mengerti Aku Saya Mengertikan Halim Yang Maha Mengerti Hambak Yang Maha Memaklumi Kesilapan Hambak Yang Maha Mau Sabar Terhadap Su'ul Adab Yang Hambak Itul Halim Dan Hanya Allah Seperti Itu Seandainya Allah Itu Seperti Orang Tua Seperti Ayah Bunda Ayah Ibu Maka Hambanya Muminim Sudah Hancur Lagi Orang Musyrik Kepala Masuk Hilang Tapi Allah Tidak Allah Berikan Allah Berikan Rizki Allah Berikan Dia Kesihatan Yang Berbiasa Allah Ya Allah Ya Alim Ya Azim Ya Halim Ya Anta Rabbi Kuwa Ilmu Khasbi Anta Rabbi Engkaulah Rabbi Rabbi Dalam bahasa Arab Berarti Anta Maliki Engkaulah Pemilikku Anta Khaliki Engkaulah Penciptaku Anta Mudabbiri Engkaulah Yang Mentadbir Hayatku Hidupku Itu Mana Rabbi Jadi Tubuh Ruh Nafsiyah Bukan Milik Orang Tua Bukan Milik Istri Anak Maka Pasangan Kita Bukan Milik Kita Punya Allah Maka Kita Pulangkan Diri Kepada Allah Kita Pulangkan Dirinya Kepada Allah Sehingga Suatu Saat Jika Allah Kemudian Mengambil Berkira Senang Berpulang Kepada Allah Orang Tua Ada Semua Dan Kita Diuji Dengan Apa Yang Kita Kalahkan Dan Saya Sudah Mengalami Ujian Itu Beberapa Cukup Kita Katakan Raudi Tubillahi Rabbah Kalimannya Rabbah Aku Ridha Kepada Allah Raku Pemilik Anakku Pemilik Pasanganku Pemilik Yang Raku Aku Jadi Kita Tidak Ada Memiliki Apapun Maka Allah Disebut Rabbah Sedangkan Kita Merhub Di Dalam Hizib An-Nawami Ada Istilah Rabbah Merhubi Allah Itulah Pemilik Semua Orang Yang Merasa Memiliki Semua Objek Yang Dimiliki Apabila Lapas Ini Muncul Barulah Kita Disebut Hamidi Orang Yang Memuji Allah Alhamdulillah Rabbil Alami Jadi Siapakah Yang disebut Orang Yang Memuji Apabila Dia Memuji Allah Sebagai Pemilik Alam Semesta Baru Disebut Hamidi Orang Orang Yang 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 Dan Nabi Muhammad S.W.S. Nanti Pegang Liwaul Hamdi Apa Terjemahan Liwa Dalam Bahasa Melayu Itu Bendera Hamd Pujian Karena Simbol Umat Nabi Muhammad S.W.S. Sedih Senang Dia tetap Memuji Allah Kata Nabi S.W.S. Hadis Terimisi Orang Kalau Baca Kalau Sedang Sedang Senang Dia Katakan Alhamdulillah Fikul Hal Kalau Kurang Senang Dia Katakan Alhamdulillah Tetap Alhamdulillah Karena Senang Tidak Senang Itu Nafsiyah Kita Ego Mungkin Secara Ruhiyah Benar Itulah Makna Asha'an Tuhibbu Say'an Fuhu Akbun Boleh Jadi Kamu Senang Sesuatu Cinta Sesuatu Menginginkan Sesuatu Tapi Itu Tidak Bagi Kamu Sukanya Secara Nafsiyah Kamu Bencinya Secara Nafsiyah Ini kan Banyak Saya Kita Semua Kadang-kadang Yang kita Lihat Masih Nafsiyah Kita Kira Itu Ruhiyah Padahal Itu Nafsiyah Kalimat Antara Nabi Lafaz Anta Anta Itu Salah Satu Nama Allah Engkau Engkau Lalilnya Mana Sedilai Yunus Ketika Dia Bersuluk Di Perut Ikan Itu Suluk Nabi Boleh Kita Sebut Suluk Yunus Ya Ya Maka Apa-apa Dia Cuma Baca La'ilaha La'ilaha Illa Enta Subhanaka Inikuntum Nazan La'ilaha Illa Tertidak Putus Baru Baru Dianjurkan Membaca La'ilaha Illa Anta Apabila Hadir Rasa Yang Punya Nama Yang Punya Nama Terasa Hadir Nama Dengan Yang Punya Nama Tidak Jauh Nama Dengan Yang Menyebut Punya Nama Semuanya Kita Yang Menyebut Namanya Dan Dia Yang Sebut Dia Lebih Dekat Kepadamu Dari Pembuluh Darah Apabila Allah Lebih Dekat Dari Pembuluh Darah Maknanya Apa Syaitan Mengalir Di Sepenuh Darah Sedangkan Allah Ta'ala Lebih Dekat Dari Pembuluh Darah Dekatnya Sangat Nyata Bagi Orang Yang Merasakannya Maka Belajar Disitu Hadirkan Rasa Itu Ya Allah Walaupun Aku Kau Merasakan Kehadirannya Tapi Engkau Selalu Hadir Engkau Hadir Sesukaman Bukan Hadir Sesukaman Kalau Batin Kita Tidak Merasa Apakah Allah Tiada Enggak Secara Objektif Allah Itu Selantiasa Ada Ya Antarafi Jadi Hadirkan Ya Allah Allah Bukanlah Arah Tempat Tempat Belakar Tapi Ruh Kita Memerlukan Simbol Maka Nabi Mengatakan Jika Al-Qauh Solat Seakan Akan Sebenarnya Allah Dihadapan Tijahat Amal Allah Hanya Dihadapan Jadi Secara Ruhiyah Boleh Merasakannya Tapi Secara Akhliah Allah Tidak Bertempat Ini Hanya Rasa Hanya Rasa Lalu Lagi Banyak Antarafi Wa Ilmu Kasmi Ya Allah Tadi Kita Sudah Baca Ya Ali Sekarang Pertegas Lagi Ya Ali Ilmu Kasmi Ilmu Pengetahuan Ya Allah Cukup Orang Tua Lebih Faham Hajat Anaknya Bayi Seperti Baby Helena Ini Upinya Lagi Faham Jam Dia Makan Pukul Berapa Dia Mau Ganti Baju Mandi Apakah Dia Tahu Si Baby Dia Ingin Mengambil Satu Barang Apakah Semua Barang Yang Dia Mau Kita Beli Tidak Semua Yang Dia Mau Kita Beli Begitulah Allah Ta'ala Engkau Mahat Allah Apa Yang Terbaik Begitu Artinya Ya Allah Pilihkan Bagiku Yang Engkau Baik Yang Baik Menurutmu Bukan Baik Menurutku Wa Wa Ilmuka Hasli Ya Allah Belum Ada Habam Engkau Sudah Tahu Apa Yang Menjadi Hajar Habam Apa Yang Maslahat Buat Habam Oleh Karenanya Orang Yang Faham Dua 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 Hidup Hidup Akan Bahagia Hidup Tidak Akan Lagi Sensara Dadanya Yang Tadinya Sempit Menjadi Lap Pikirannya Yang Tadi Mungkin Sudah Tidak Ada Lagi Jalan Sudah Sundul Atap Tapi Kemudian Allah Buka Allah Buka Karena Pengetahuan Allah Tidak Dibatasi Oleh Pengetahuan Kita Sejak Akan Pengetahuan Allah Harus Dibatasi Pengetahuan Kita Itulah Ada Jadi Boleh Memulai Doanya Hizib Dengan Ada Maka Saya Boleh Sebut Hizib Bahar Ini Muqad Limah Ma'arifat Mengenal Allah Hak Ma'arifat Ma'arifat Yang sebenarnya Bukan Ma'arifat Asal-asal Maka Saya Yakin Benar Bahwa Ini Ilham Ilham Rabbani Yang Allah Turunkan Kepada Beliau Dan Beliau Sini Mengatakan Rasulullah Memang Izinkan Kepadaku Membacakan Ini Kepadaku Secara Rohana Ini Perkataan Imam Abul Hassan Sini Ahmad Bin Idris Al-Idris Dia Dapat Ijazah Zifah Lalu Kemudian Secara Rohan Di Ijazah Sini Ahmad Tijani Juga Mengalami Hizam Dan Sidi Sidi Yang Lain Syekh Syekh Tuan Ku Yang Lain Tuan Guru Yang Lain Kenapa 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 Mereka Tidak Fanatis Tidak Fanatis Tarikh Mereka Buka Ulm Ada Satu Kitab Yang Bagus Karya Syekh Dulkad Jilani Judul Al-Fatth Rabbani Sedangkan Sidi Ahmad Tijani Al-Faid Rabbani Dua-duanya Masya Allah Kembali ke Tekstnya Ini bagian Akhir Dari Pembukaannya Anta Rabbani Wa Ilm Khasbi Fani Amal Rabbani Wa Nimal Hasbu Hasbi Ya Allah Sebaik Baik Pemilik Sebaik Tuan Rabb itu Juga berarti Tuan Bos Majikan Sebaik Baik Tuan Engkau Ya Allah Sebaik Baik Pemilik Engkau Ya Allah Kalau Pemilik Sayang Pada Keretanya Keretanya Di Tidak Mau Ada Satu Goreng Dijaga Betul Itu Punya Keretanya Kesayangan Apa itu Masya Allah Itu Kalau Ada Goreng Sedikit Langsung Datang Ke Ahlinya Bersihkan Kotor Sedikit Langsung Bersihkan Dijaga Dijaga Betul Benar Itu baru Kita punya Kereta yang Bagus Apalagi Hamba Ini Allah Sebut Kita Ini Allah Sebut Ahsan Yang Takui Ini Adalah Karya Yang Paling Baik Ini Dari Semua Yang Allah Ciptakan Manusia Itu Paling Sepurna Lebih Sepurna Dari Penciptaan Malaikat Lebih Sempurna Diciptaan Iblis Lebih Sempurna Dari Manusia Manusia Purba Sebelum Sedina Adam Jadi Sudah Manusia Purba Sebelum Nabi Adam Betul Bentuknya Mirip Dengan Kerah Tapi Bukan Kerah Tapi Dia Bukan Juga Kakek Boy Karena Mereka Mati Mereka Mati Tidak Ada Dengan Nabi Adam Itu Ada Jarak Interval Yang Panjang Jadi Ada Makhluk Mirip Dengan Manusia Tapi Dia Bukan Manusia Namun Oleh Darwin Dihubung Kami Di Indonesia Sebutnya Cocoklogi Cocok Cocoklogi Itu Bukan Sains Hakiki Kita Sebutnya Sains Falsu Anta Rabbi Sebaik Baik Tuhan Dalam Kau Artinya Sebaik Baik Yang merawat Menjaga Kami Engkau Sebaik Baik Yang tahu Hajat Kami Engkau Engkau Pun Lebih Tahu Kami Tentang Kami Daripada Kami Memahami Maka Yang Paling Mengerti Kecukupan Hamba Engkau Ini Pembukaan Tapi Pembukaan Ini Sudah Hatam Orang Yang Faham Apapun Yang Dibaca Setelah Ini Itu Hanya Cabang Cabangan Cabangan Daripada Pokok Baru Mencullah Sakit Tapi Yang Paling Mahal Itu Ayat Setelah Nanti Setelah Itu Kan Ada Doa Penjagaan Supaya Allah Jaga Kalah Misana Dan Ilham Jadi Ternyata Yang Yang Berbahaya Itu Ilham Khatarat Ada Kalimat Khatarat Yang Melintas Di Rangk Jika Allah Tidak Jaga Orang Yang Tersesat Nauz Bismillah Nen Nasal Kada Ismat Al-Harakat Al-Sakenat Al-Kalimat Wal-Iradat Wal-Khatarat Khatarat Ini Paling Mimpi Apapun Yang Terbersih Di Dalam Diri Dalam Jiwa Dalam Hati Fikiran Imam Syazil Mengatakan Allah Jaga Beri Kami Penjagaan Dalam Diam Gerak Kalimat Kata Kata Sikap Apalagi Yang Paling Kecil Dan Yang Menjadi Asal Daripada Semua Gerak Manusia Yaitu Khatarat Orang-Orang Yang Jaga Khatarat Dia Dapat Dua Khatarat Rabban Yang Kedua Khatarat Malaki Khatarat Rabban Inilah Terjun Turun Kepada Wahyu Ini Menjadi Firasat Yang Pasti Benar Turun Kepada Nabi Wahyu Kepada Wahyu Kepada Ilham Turun Kepada Orang Awam Orang Awam Tidak Tahu Kalau itu Ilham Maka Dia Tidak Ikuti Makanya Allah Tidak Beri Kepada Orang Awam Yang Diberikan Ke Orang Awam Paling Tinggi Cuma Khatarat Malak Misikan Misikan Malak Karena Dia Tidak Tahu Yang Lebih Tinggi Suara Saya Dengar Oleh Terima Maka Suara Hati Dengar Oleh Hati Kalam Meruh Kalam Yang Turun Ke Dalam Meruh Tidak Dengar Oleh Kolbu Yang Turun Ke Dalam Kolbu Belum Maka Khatarat Mesti Dijaga Barulah Ada Ayat Disitu W'idhi Bituliyal Muminuna Di penutup Ayatnya Ini Pembuka Ayat Tapi Kajian Di penutup W'idhi Bituliyal Muminuna Wazul Zil Zil Zara Syed Dan Ingatlah Ketika Orang Beriman Senantiasa Diuji Ada Yang Diuji Dengan Kulia Ada Yang Diuji Dengan Cacian Ada Kalahnya Kita Dicaci Ada Kalahnya Kita Dipuji Ada Kalahnya Dipuji Dicaci Ya Kayak Datuk Madati Masih ada Juga Yang Protes Kritik Sangat Tidak Tidak Sohih Tidak 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 Biasa Hanya Sekedar Ingin Komentar Tapi Orang Tidak Sadar Berkomentar Itu Bisa Menjatuhkan Amalnya Di sisi Allah Al-Muslim Apalagi merasa Sudah Seayum Gurunya Atau kurang-kurang Alim Dikita Jadi Kapan Ikhwan Ini Tersinggung Dengan Guru Kalau Si Ikhwan Merasa Sudah Satu Mahkom Dengan Guru Itulah Mulai Musibah Kepada Murid Dan Bagi Guru Itu Suatu Yang Sangat Menyidihkan Guru Kalau Lihat Itu Dia Sedih Makanya Banyak Orang Murid Sebentar Lagi Jadi Wali Allah Gak Jadi Wali Allah Itu Akibat Dia Merasa Sudah Satu Mahkom Tanpa Diasa Dari Ini Kalau Orang Diuji Dengan Saku Tidak Berduit Orang Sudah Biasa Badan Sakit Orang Sudah Biasa Tapi Ujian Dari Guru Kemulit Ujian Sesama Murid Itu Luar Biasa Jadi Jangan Dikira Ujian Itu Hanya Ujian Materi Ujian Ekonomi Ujian Politik Ujian Yang Paling Berat Ujian Guru Untuk Murid Itu Paling Berat Ujian Suami Penistrinya Isteri Suaminya Orang Tua Pada Anak Anak Pada Orang Tua Itu Ujian Yang Berat Sekali Jadi Guru Di Uji Dengan Murid Murid Juga Di Uji Dengan Guru Sudah Siap Menerima Ujian Terberat Saat Seorang Murid Menyaksikan Ada Yang Dia Tidak Ridhoi Di Kacabata Dia Masa Guru Seperti Itu Si Murid Sedang Di Saat Guru Kemudian Merasa Kenapa Murid Seperti Ini Di Tidak Hargai Guru Sudah Di Sama Sama Ada Juga Yang Di Uji Dengan Kalau Dia Ustadz Tapi Kolmunya Hulus Jadi Uji Dengan Honor Hati Hati Kurang Sikit Dia Tersinggung Kenapa Saya Cuma Dikasih Sikit Kan Saya Ustadz Nah Hati Hati Yang Begini Karena Beberapa Sudah Lihat Sudah Ada Yang Bisa Berdakwah Yang Sudah Banyak Jam Terbang Dakwah Hati 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 Allah Tidak Pernah Salah Menurunkan Rezeki Allah Tidak Pernah Menukar Rezeki Hambanya Tidak Pernah Walaupun Kita duduk Bersampingan Rezeki Lain Apakah Itu Rezeki Zahir Ataupun Bakul Rezeki Batim Itu Kenikmatan Berzikir Makrifat Yang Diterima Dari Ilmu Jadi Tidak Hanya Rezeki Batim Itu Kita Zikir Terus Hilang Di Saat Kita Mendapatkan Ilmu Makrifat Itulah Rezeki Terus Orang Maulah Bayar Bayar Ini Untuk Ikut Motivasi Fulal Kampanya Motivator Motivator Kapan Kita Mau Berkorban Untuk Itu Menkorban Minimal Kita Menkorban Masa Untuk Ruh Karena Ilmu Ini Tidak Dapat Dibayar Bagi Apa Lafaz Allah Ditimbang Dengan Semua Yang Ada Di Dunia Di Akhirat Lebih Berat Nama Allah Maka Adab Seorang Mu'alim Itu Juga Berat Ketika Dia Melihat Orang Membeli Sesuatu Apakah Orang Itu Dimilai Maharin Dia Dengan Materi Itu Sudah Salah Macam Macam Ujian Manusia Tadi Mu'alim Ada Juga Santrinya Ada Ujian Ujian Orang Berjiwa Ada Lagi Ujian Orang Pindah Guru Berguru Tidak Sesuai Pindah Lagi Itu Juga Ujian Wa Ini Betul Lian Mumin Wa Zul Zil Zal Shad Ini Saya Antara Takut Dan Harap Baca Ayat Wa Zul Zil Zal Shad Ya Akan Dikon Dikoncang Dengan Dikoncangan Luar Biasa Kalau Bumi Dikoncang Dengan Gempa Kalau Fikiran Dikoncang Dengan Pertanyaan Kalau Kolbu Allah Dikoncang Dengan Syak Ragu Prasangka Apabila Murid Sudah Mulai Berprasangka Dikoncang Sudah Mulai Dia Sudah Mulai Dikoncang Imam Muhammad Abdul Karim Salman Itu Nulis Kitab Tidulnya Annafahad Adillah Hidah Di situ Dia Nukil Ada Dialog Antara Seorang Murid Dan Gurunya Gurunya Beratakan Ditanya Oleh Murid Apakah Seorang Syekh Wali Allah Dapat Berlaku Kepannya Takdir Maksiyah Apakah Mungkin Seorang Wali Bermaksiyah Apa Jawaban Gurunya Kalau Sudah Takdir Apa Boleh Wali Jadi Ternyata Si Murid Berfikir Takdir Cuma Yang Baik Hanya Yang Baik Jadi Hidup Senang Tidak Senang Miskin Kayak Hanya Itu Yang Dibayangkan Seorang Murid Takdir Padahal Takdir Yang Raya Kita Taat Takdir Baik Kita Terjebak Mahasihat Itu Takdir Buruk Takdir Baik Kita Syukuri Takdir Buruk Kita Taubat Kepada Allah Subhanahu Wta'ala Bukan Berarti Kemudian Oh Saya Sudah Ditakdir Kan Bermaksiat Ya Sudahlah Bukan Bantuk Ya Sudahlah Dengan Bertaubat Murid Di Uji Ada Murid Yang Di Uji Dengan Maksiat Lalu Dikatakan Ya Sudahlah Saya Maksiat Maksiat Sajalah Akhirnya Dia Tidak Pernah Bangkit Dari Maksiat Berarti Dia Gagal Bangkit Dari Ujian Yang Pahal Berat Bukan Itu Ujian Dipuji Dan Ujian Dicaci Itu Paling Berat Karena Dia Masuk Kesifis Dipuji Mungkin Kita Katakan Oh Saya Tidak Havus Ujian Tapi Siapa Yang Kuat Dicaci Maka Datuk Datuk Ini Harus Kuat Ketika Ada Orang Mempersoalkan Masalah Oh Ini Ikut Wakil Tekin Siapa Ikut Syekh Siapa Biasa Apalagi Kalau Sudah Berkalam Tentang Kajian Isi Maafat Ilmunya Nanti Akan Banyak Orang Orang Yang Mungkin Ada Yang Senang Memuji Yang Tidak Senang Saya Diprotes Oleh Seorang Yang Yang Kenar Kamu Senang Dipuji Ya Saya Tanya Kamu Menuduh Saya Senang Dipuji Kenapa Kenapa Kalau Ada Orang Memuji Kerjain Buka Musim Saya Tanya Balik Berarti Saya Kalau Dipuji Orang Saya Harus Marah Tidak Begitu Jadi Kita Tidak Boleh Suhu Saya Ketika Ada Orang Ustadz Saya Senang Kerjain Ustadz Apa Saya Sedia Nanti Puji Nah Begitu Ya Kita Katakan Terima kasih Alhamdulillah Semoga Bermanfaat Saya Tidak Harap Harap Ujian Saya Takut Cacian Ekspresinya Bukan Tembok Maka Ujian Ini Jadi Banyak Orang Berhasil Melewati Ujian Dipuji Tapi Tidak Banyak Yang Berhasil Melewati Ujian Dicaki Dua 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 Itu Takdir Baik Ini Takdir Buruk Radhi Tidil Lahi Allah Siapakah Yang Mengatur Ini Semua Siap Yang Menggerakkan Orang Memuji Allah Siap Yang Menggerakkan Orang Maka Anggaplah Pujian Itu Allah Meribu Anda Anggaplah Cacian Itu Allah Menggur Karena Musuh Itu Paling Faham Aib Kita Kadang Kadang Orang Yang Tidak Mau Kasi Tau Aib Kita Khawatir Kita Tersinggung Dan Allah Maha Tahu Ini Baru Satu Ketum Ayat Jika Ada Masa Kita Syarah Lagi Kita Semoga Allah Meritui Kita Semua Sejauh Jauh Semoga Allah Jemput Kita Sesat Sesat Kita Semoga Allah Terimbing Kita Nasal Allah Al-Affa Al-Affi Al-Naw Di Masyai Al-Muslim Al-Muslim Al-Wahhamdulillah Al-Anin Saya Ijazahkan Rizid Bahar Seperti Mana Saya Dapat Dari Kudu Kudu Saya Ada Pelentuan Namanya Syekh Abdul Hak Al-Hamdi Beliau Lama Di Mekah Umurnya 120 Pas 19 Tahun Waktu Menijazahkan Lalu Masih Bertemu Dengan Keluar Anak Daripada Dan Ayah Ahmad Amin Ridwan Muhammad Amin Di Ahmad Amin Ridwan Beliau Mesti Bertemu Daun Orang Ini Bela Memegang 40 Toriko Salah Satunya Kodiriyah Jaksuban Dia Dan Beliau Juga Punya Jalur Toriko Toriko Yang Lagi Saya Terima Tenggung Kemah Anjid Terima Tenggung Ya Sinah Diamalkan Tak ada Ashan Kalau tidak Sempat Tak ada Mandu Sempat 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 Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh